Intro Selamat datang di tutorial program R Di video kali ini, saya akan membahas tutorial tentang cara membuat buku dengan format PDF dan format Microsoft Word Di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio Cloud Jadi kita membuat buku dengan menggunakan program RStudio Cloud Dan berikut ini langkah-langkahnya Yang pertama, kita menginstal pkjx yang diperlukan Ada dua pkjx, yang pertama adalah pkjx rmcdon Kemudian pkjx bookdon Jadi, kedua pkjx saya sudah install Jadi saya akan memperlihatkan, menampilkan pkjx Jadi kita klik pkjx, kemudian kita klik install Kemudian kita menuliskan kata rmcdon Jadi ini ya, rmcdon Kemudian kita install Selanjutnya, pkjx yang kedua adalah pkjx bookdon Jadi ini Jadi pkjx bookdon, kemudian kita install Setelah kita menginstal Langkah selanjutnya, kita klik file Kemudian kita pilih atau mengklik new file Selanjutnya kita mengklik rmcdon Kemudian di bagian dokumen Kita dapat menuliskan title Misalkan judulnya tentang buku atau contoh penulisan buku Kemudian kita klik ok Jadi saya klik cancel Sebelumnya saya sudah menuliskan beberapa sintaks Dalam membuat buku dengan format pdf dan word Kemudian akan muncul bagian title Misalkan kita menuliskan buku Jadi judulnya adalah buku Kemudian output Jadi setelah kita mengklik Oke Jadi misalkan kita sudah menuliskan title Misalkan buku Kemudian kita klik ok di bagian rmcdon Output yang muncul adalah output HTML Dokumen Kemudian kita ganti dengan menuliskan kata bookdon Kemudian titik 2 sebanyak 2 kali Kemudian pdf under book Jadi pdf book Kemudian terdapat data atau tanggal Kemudian misalkan judul yang pertama Kita menuliskan import data Cara import data Selanjutnya di bagian Setelah cara import data Terdapat penulisan kode atau embed kode Jadi untuk menampilkan embed kode Kita dapat mengklik insert Kemudian kita klik Insert new R Jadi kita memilih R Sudul import data Kita klik simbol ini Kemudian di bagian name Kita dapat menuliskan import data Kemudian kita klik apply Kemudian Untuk sintaks atau kode import data Yang pertama kita menuliskan library read excel Kemudian sintaks yang kedua Hasil Kemudian menuliskan fungsi read excel Kemudian dalam kurung Hasil prepost Jadi nama filenya adalah hasil prepost Kita ke bagian files Kemudian kita ke bagian Misalkan nama filenya adalah hasil prepost Kemudian untuk sintaks yang ketiga adalah hit Untuk mengecek hasil dari Nama file hasil prepost Jadi kita bisa mengklik hasil prepost Kemudian kita import Kita klik import dataset Nah selanjutnya kita bisa mengganti nama Misalkan hasil Kemudian kita klik Atau arahkan kursor Kita klik Kemudian akan muncul kata hasil Jadi ini kita bisa copy Jadi sebelum kita import Sebelum kita klik import Kita bisa block terpedahulu Kemudian kita import Jadi sebelumnya saya sudah import Kemudian kita klik cancel Nah setelah kita klik import Akan muncul di bagian hasil Jadi ini adalah file dengan Nama file hasil prepost Kemudian kita bisa copy Di bagian embed code Kemudian kita cek Kita bisa klik run Untuk mengecek apakah Kode atau penulisan kode import data Sudah sesuai sudah berhasil Atau belum Kita bisa klik run Dan akan muncul di bagian Bawah embed code Muncul respondent Pre-test dan post-test Artinya penulisan kode Untuk cara import data Sudah sesuai Dan sudah berhasil Kemudian misalkan Judul yang kedua Adalah plot atau grafik Pre-test dan post-test Sama penulisan di judul yang pertama Setelah kita menuliskan judul Dapat menuliskan embed code Atau penulisan kode Misalkan kita Menggunakan pgjx Lesar atau library lesar Kemudian hasil Menuliskan fungsi Yang kedua Atau menuliskan sintaks yang kedua Untuk import data Jadi sama di sintaks yang pertama Adalah hasil Kemudian read excel Kemudian dalam kurung Hasil pre-post Kemudian sintaks yang ketiga Adalah plot atau Grafik Untuk menampilkan hasil Visualisasi Data untuk pre-test dan post-test Jadi menuliskan kata Fungsi plot Kemudian buka kurung Menuliskan combine Kemudian dalam kurung Pre-test dan post-test Kemudian di sumbu Y Kata respondent Di sumbu X Terdapat score Kemudian legend title Untuk menampilkan Dua variabel Tes antara pre-test dan post-test Kemudian yang terakhir Data Sama dengan hasil Menuliskan data Dengan file Import hasil pre-post Dengan nama Data adalah hasil Kemudian kita bisa Klik run Untuk mengecek hasilnya Dan akan muncul Grafik atau plot Setelah kita menuliskan Misalkan kita menuliskan Dua judul Yang pertama adalah Car import data Kemudian yang kedua adalah Plot pre-test dan post-test Jadi outputnya adalah PDF book Kemudian kita klik need Jadi sebelum kita klik need Kita dapat mengklik save Atau menyimpan terlebih dahulu Kemudian kita klik need Sementara proses Dan akan memunculkan Format PDF PDF Terdapat dua Yang pertama adalah Import data Jadi kita bisa Arahkan ke bagian Contents Kita klik Import data Kemudian kita bisa Kembali ke Plot pre-test dan post-test Jadi terdapat Judul yang pertama adalah Import data Kemudian terdapat Kemudian terdapat Kode Penulisan kode Kemudian hasil Atau output Kemudian judul yang kedua Plot pre-test dan post-test Terdapat penulisan kode Kemudian terdapat Grafik atau plot Visualisasi data Kemudian terdapat Kemudian untuk Format Microsoft Word Kita dapat mengganti Kata PDF Book Dengan menuliskan Kata Word Kemudian under Kemudian dokumen Dokumen Kemudian menuliskan Angka 2 Kita coba klik Kita simpan terlebih dahulu Kemudian kita klik Need Sementara proses Kemudian kita bisa Klik download file Kemudian akan diarahkan Ke bagian Word Nah ini sudah berhasil muncul Untuk Microsoft Word Kemudian kita bisa Menyimpan atau Mendownload terlebih dahulu Cukup sekian Untuk tutorial kali ini Tentang Cara membuat buku Dengan Menggunakan program RStudio Cloud Dengan format PDF dan Microsoft Word Nantikan tutorial Selanjutnya Semoga channel ini Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax